Nama Yesus, nama Yesus yang menghibur Habibu Nama Yesus yang menghibur Habibu Oh Haleluya, Haleluya benar ya Tuhan bahwa Engkau yang menghibur hidup kami Ketika kami berada di dalam kesusahan, ketika kami berada di dalam masalah Ketika kami menghadapi segala apa yang diperhadapkan di dalam hidup kami ini Sungguh kami tidak berdaya Tuhan Apalagi di zaman terakhir ini sungguh banyak persoalan hidup Bahkan ke seluruh bangsa-bangsa Namun satu hal yang kami percaya Bahwa Yesus yang hidup di surga Melihat kami semua Dan memberikan pertolongan bagi kami semua Umat yang Engkau kasihi Umat yang telah Engkau tebus dengan darah yang tercurah di Golgota Syukur, terima kasih Bapak Satu pengharapan yang penuh di dalam iman kami Terima kasih Tuhan yang Maha Besar Tuhan yang Maha Mulia Tuhan yang Maha Sempurna Tuhan yang Maha Kudus Tuhannya yang disembah oleh Musa Tuhan yang disembah oleh Abraham Tuhan yang disembah oleh Isha Tuhan yang disembah oleh Yaakob Yang kami kenal dalam nama Yesu HaMasyah Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat Kami yang hidup selama-lamanya Terima kasih, terima kasih, terima kasih Sungguh kami Tuhan meletakkan segala sesuatunya di dalam tangan Terima kasih Saat ini kami Tuhan Sedang diperhadapkan Di dalam Wabah virus Corona Yang melanda bangsa-bangsa Kami melihat apa yang terjadi Sungguh banyak Korban Oleh virus ini Tetapi satu hal yang kami imani Kami percaya Bahwa Tuhan mengasihi kami Bahwa Tuhan Maha Besar Maha Mulia Maha Kudus Maha Sempurna itu Memproteksi kami Umatmu Jemaatmu Kerja Tuhan Terhadap semuanya itu Terima kasih Terima kasih Kuasa Kuasa Yang telah bangkit dari kematian Kuasa itulah Kuasa yang membangkitkan Yesus dari kematian Kuasa itulah yang membangkitkan roh kami Kuasa itulah yang memproteksi kami Kuasa itulah yang memberikan kemenangan bagi kami Di dalam menghadapi segala pergumulan hidup kami Terpujilah Tuhan Dan firmanmu akan kami dengarkan untuk memberikan kekuatan bagi kami Terpujilah namamu Di dalam nama Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Haleluya Yang siap dengar firman sama-sama kita katakan Amen Shalom Puji Tuhan Haleluya Saudara-saudara kekasih Di dalam nama Tuhan Yesus Bagi umat jemaat Tuhan Di sekitar perapat Ya penggembangan dari pendidikan Dimana saja berada Di rumah masing-masing Puji Tuhan Shalom Saudara-saudara kekasih Kami sungguh rindu Kepada umat jemaat semua Tidak bisa bertemu Sudah hampir dua bulan Ya Kita sudah memasuki Bulan Mei sekarang Dan juga umat jemaat Yang ada di pengembalaan Di Malaysia Kota Kemuning Kuala Lumpur Johor Baru Kulejaya Dan juga yang ada di Penang Puji Tuhan Shalom Saudara-saudara kekasih Ya Walaupun kita berjauhan Tapi Tuhan yang maha mulia itu Tuhan yang maha besar Tidak akan pernah Terbatas untuk memberkati kita Amen Ya Dan Yakin dan percayalah Tidak lama lagi Corona ini akan selesai Ya Kita yakin dan percaya Di awal Juni Ya Di awal Juni semuanya Akan normal kembali Ya Kita yakin dan percaya akan Hal itu Doa-doa kita Kita mohon kepada Tuhan Bahwa Ada satu kuasa yang luar biasa Yang bisa mengalahkan semuanya Dan kuasa itu juga yang memberikan Hikmat bijaksana Kepada Pemerintah-pemerintah Kepada penguasa-penguasa Kepada dokter-dokter Kepada profesor-profesor Yang mencoba untuk mengambil Satu tindakan Untuk Untuk antivirusnya Ya Kalau bukan dari kuasa Tuhan Sepintar apapun manusia Tidak akan bisa Karena semuanya Di dalam perjanjian lama Sudah dikatakan Kuasailah Kuasai Segala ciptaan yang sudah Tuhan ciptakan Tuhan katakan Kuasai Tapi satu hal Tidak boleh Lari Tidak boleh keluar Dari kebenaran firman Tuhan Amen Puji Tuhan Alleluia Kita akan dengarkan firman Tuhan Ya Tadi dari Lagu penyembahan kita Dikatakan tadi Dekat denganmu Itu tadi ya Lagu penyembahan Dalam Hadiratmu Ingin selalu Dekat denganmu Dalam Hadiratmu 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 Puji Tuhan Selalu Dekat dengan Tuhan Mari kita Melihat Kebenaran firman Tuhan Kalau jauh Dari Tuhan Makanya Topik kita Pagi hari ini Siang hari ini Jangan pernah Jauh Dari Tuhan Amen Jangan pernah Jauh Ya Masih ingat Minggu lalu Di dalam Kotbah kita Livestream Minggu lalu Jangan 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 Setiap orang membutuhkan kuasa Tuhan Setiap orang membutuhkan Yesus Tetapi bagi orang yang tidak membutuhkan Tuhan Bagi orang yang tidak membutuhkan kuasa Yesus Dia akan diserang oleh kuasa setan Kuasa ibis Hidupnya akan diserang perus Dia tidak akan pernah menikmati Damai secantra yang sesungguhnya Yang datang dari Tuhan Haleluya Mari kita lihat Ya Dari Lukas 22 Ayat 54 sampai 55 Ini masih dekat-dekat dengan Masalah Pasca Tentang Pasca Lukas 22 Ayat 54 dan 55 Kita baca bersama-sama Lihat di layar Lalu Yesus 1,2,3 Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu Ia digiring ke rumah imam besar Dan Petrus mengikuti dari jauh 55 Di tengah-tengah halaman rumah itu Orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka 56 Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api Ia mengamat-amatinya lalu berkata Juga orang ini bersama-sama dengan dia 57 Tetapi Petrus menyangkal katanya Bukan aku tidak kenal dia 58 Tidak berapa lama kemudian Seorang lain melihat dia Lalu berkata Engkau juga seorang dari mereka Tetapi Petrus berkata Bukan aku tidak 59 Dan kira-kira sejam kemudian Seorang lain berkata dengan tegas Sungguh orang ini juga bersama dengan dia Sebab ia juga orang Galilea 60 Tetapi Petrus berkata Bukan aku tidak tahu apa yang engkau katakan Seketika itu juga Sementara ia berkata Berkokoklah ayam 61 Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus Maka teringatlah Petrus Bahwa Tuhan telah berkata kepadanya Sebelum ayam berkokok pada hari ini Engkau telah tiga kali menyangkal Sudara-sudara kekasih di dalam nama Tuhan Peristiwa ini kita tahu Bahwa ini adalah peristiwa saat-saat terakhir Dimana Yesus ditangkap oleh kaum perisi Ditangkap oleh kaum seduki Ditangkap oleh orang-orang antikris Ditangkap oleh orang-orang antikris Sudara-sudara kekasih dalam nama Tuhan Inilah 24 jam terakhir Yang terjadi di dalam dirinya Yesus Kristus Ketika di dalam penyalipan Dan yang terjadi di dalam Murid-murid Yesus Kita tahu bahwa selama tiga tahun Murid Yesus yang dua belas ini Selalu bersama-sama dengan Yesus Kemana pun Yesus pergi Mau mereka pergi ke desa-desa Pergi ke kota-kota Pergi ke taman-taman Pergi ke laut Menyeberang Naik perahu Bahkan pernah Bersama dengan Petrus menangkap ikan Yang menyuruh Petrus mencampakkan Jalanya jaringnya ke sebelah kanan Tapi Petrus ragu-ragu Kita tahu bahwa pengikutan mereka ini sungguh dekat Bahkan saking dekatnya mereka Murid-murid ini Mereka duduk satu meja Di dalam Passover Di dalam Paskah Sebelum terjadi penangkapan Di ruang Satu bilik Yang disebut dalam bahasa Junani Kataluma Mereka mengadakan satu berjamuan kunus disana Mereka memecah-mecahkan roti Dan mereka memenuh anggur Sedara-sedara kekasih Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kita melihat bagaimana Hubungan kedekatan manusia terhadap Tuhan Apa yang kita baca barusan Kedekatan Yesus dengan murid-muridnya Selama tiga tahun penuh Di dalam masa perjanjian Baru Di usia Yesus Tiga puluh tahun Oh iya saya Saya mau beritahu bahwa Saudara-saudara kasih dalam nama Tuhan Kenapa Yesus Memulai Penggembalaan kenabian itu Di usia Tiga puluh tahun Ini adalah Sesuai dengan undang-undang Atau peraturan di dalam Israel Bahwa Seorang laki-laki Umur dua puluh satu tahun Siap Menjadi Laskar Siap Menjadi prajurit Tetapi untuk menjadi imam Dibait suci Minimum Harus Usia Tiga puluh tahun Sekali lagi Untuk menjadi imam Dibait suci Itu minimum Usia Tiga puluh Tahun Maka penggenapan ini Yesus tidak mau langgar Selama dia ada di dalam dunia ini Sebagai manusia Hidup di tengah-tengah Bangsa Yahudi Hidup di tengah-tengah Israel Dia mengikuti itu Dan tidak melanggar Dan di usia Tiga puluh Masuk di dalam Penggembalaan Masuk di dalam Kenabian Sudah-sudah Dikasih dalam nama Tuhan Dan tiga tahun Yang saya katakan Di awal tadi Tiga tahun Penggembalaan itu Tiga tahun Pemuritan terhadap Murid-muridnya ini Yesus sangat dekat Tetapi apa yang terjadi Ketika terjadi Dalam penangkapan Mulai dari Getsemane Taman Getsemane Sampai Kepada Belataran Pengadilan Pontius Pilatus Pilatus Ya Ketika Yesus sudah ditangkap Dan dicampuk Disiksa Apa yang kita baca tadi Petrus berada di Jauh Jauh Tadi dikatakan Di ayat 54 Lalu Yesus ditangkap Dan dibawa ke tempat itu Dari tempat itu Ia digiring Ke rumah Imam besar Dan Petrus Mengikut Dari Jauh Sedara-sedara Gekasih Dalam nama Tuhan Mungkin banyak Di antara manusia Atau mungkin Kristen Mengatakan Kristen Mengikut Tuhan Mengikut Yesus Tetapi sesungguhnya Adalah dari jauh Yesus dilihat Dari jauh Firman Tuhan ini Dilihat dari jauh Tidak mau mendekat Atau mungkin Karena Ada yang dijaga Petrus menjauh Dari Yesus Dari rumah Di rumah Imam besar Karena dia takut Hei Bangsa-bangsa Hei Saudara-saudara Gekasih Dalam nama Tuhan Seberapa Lama Engkau Menjadi Seorang Kristen Tetapi Hidupmu Jauh Dari Yesus Oleh Karena engkau Mungkin Takut Menegakkan Imanmu Oleh Karena engkau Menjaga Sesuatu Hati-hati Seperti Petrus ini Tadi Dikatakan Karena Dia Menjauh Maka Ada Satu Pencobaan Datang Di dalam dirinya Sampai Tiga kali Ada orang lain Berkata Engkau Pengikut Tuhan Oh Tidak Kemudian Satu jam lagi Mengatakan Engkau Adalah Satu orang Dari antara Mereka Ketahuan Kau Dari Bahasamu Oh Tidak Saya Tidak Mengerti Apa yang Engkau Katakan Kemudian Satu jam Lagi Ada Orang Mereka Kamu Adalah Pengikutnya Karena Kamu Seorang Berani Juga Apa yang Dikatakan Oh Jauhlah Daripada Aku Apa yang Kau Katakan Itu Maka Apa yang Dikatakan Yesus Sebelum Ayam Berkokok Engkau Sudah Menyangkal Aku Tiga Kali Sedang Sedang Kekasih Di dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Ini Kekristenan Ini Kalau Engkau Hanya Kristen KTP Kalau Engkau Kekristen Begitu Saja Yang Hidup Jauh Dari Yesus Engkau Tidak Akan Pernah Mengalami Satu Mujijat Engkau Tidak Pernah Mengalami Satu Kuasa Engkau Tidak Akan Mengalami Satu Restorasi Di Dalam Hidup Bahkan Engkau Tidak Mengalami Suka Cinta Dan Namai Sejahtera Yang Ditawarkan Oleh Yesus Dari Serga Ketika Murid-murid ini Semua Terpencar Ketika Murid-murid ini Semuanya Dihalau Mereka Menjaga Harga Diri Mereka Mungkin Seberapa Besar Harga Dirimu Sehingga Engkau Harus Menjaga Itu Dan Engkau Jauh Dari Tuhan Seberapa Besar Harga Dirimu Sehingga Engkau Takut Menyaksikan Kuasa Tuhan Seberapa Besar Harga Dirimu Sehingga Engkau Harus Menyangkal Firman Tuhan Menyangkal Yesus Bukankah Keselamatan Kekal Sudah Diberikan Kepadamu Bukankah Keselamatan Kekal Telah Disediakan Bagi Orang Yang Percaya Dalam Nama Dia Bukankah Yesus Kristus Yang Telah Naik Ke Surga Dan Berada Dalam Surga Saat 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 Ini Melihat Dirimu Melihat Umat Jemaah Tuhan Melihat Keraja Melihat Dunia Yang Sedang Dinanda Virus Corona Pada Saat Ini Bukankah Dia Telah Mati Bagi Dosa Dosa Kita Semua Saudara-saudara Kekasih Di Dalam Nama Tuhan Hidup Jauh Dari Firman Tuhan Berbahaya Hidup Jauh Dari Firman Tuhan Mengalami Satu Risiko Hidup Jauh Dari Yesus Bahaya Di Belakang Menanti Bagaikan Petrus Yang Hidup Jauh Dari Tuhan Dia Melihat Lihat Melihat Lihat Dari Jauh Apa Yang Terjadi Menjadi Penonton Engkau Menjadi Kristen Bukan Menjadi Kristen Penonton Kita Dipanggil Oleh Tuhan Di Dalam Kemuliaannya Bukan Menjadi Kristen Penonton Tetapi Kristen Yang Ikut Ambil Bagian Take Apart Memanggil Bagian Di Dalam Kehidupan Kekristanan Tersebut Mengambil Bagian Melakukan Firman Tuhan Apa Yang Ditegakkan Oleh Firman Tuhan Untuk Menyatakan Kebenaran Haleluya Kalau tidak Hidupmu Kau Merasa Semuh Engkau Mengatakan Kristen Itu Tidak Benar Engkau Akan Menyangka Kalau Kristen Itu Banyak Peraturannya Kau Menyatakan Kristen Itu Membuat Aku Tidak Bebas Melakukan Segala Kehendak Bebas Mengikut Tuhan Itu Membuat Aku Tidak Bisa Suka Suka Aku Lagi Apa Yang Akanku Lakukan Saudara Saudara Kekasih Dalam Nama Tuhan Tetapi Hidup Akan Engkau Rasa Kosong Tetapi Berbahagialah Bapak Ibu Saudara Saudara Kekasih Dalam Nama Tuhan Berbahagialah Kita Umat Kristen Yang Telah Terpanggil Yang Tidak Jauh Dari Tuhan Tetapi Senantiasa Dekat Dengan Tuhan Senantiasa Dekat Firman Tuhan Senantiasa Dekat Bersekutu Dengan Tuhan Puji Tuhan Engkau Akan Merasakan Itu Ketika Engkau Diperhadapkan Di dalam Satu Masalah Engkau Datang Kepada Tuhan Bersujud Kepada Tuhan Mengundang Kuasa Tuhan Engkau Melipat Tanganmu Dan Menyatakan Di dalam Doa Meminta Pertolongan Kuasa Tuhan Maka Engkau Akan Merasakan Pertolongan Itu Haleluya Ini Dekat Dekat Dengan Tuhan Tadi Pujian Penyembahan Kita Ada Tadi Ingin Dekat Dengan Mu Di Dalam Hadirat Mu Puja Tuhan Maka Engkau Akan Terbang Hidup Mu Akan Dibaharui Hidup Kita Akan Dibaharui Gereja Akan Dibaharui Ketika Gereja Hidup Dekat Dengan Tuhan Tidak Jauh Seperti Petrus Eh Demangnya Ada Gereja Yang Tidak Dekat Dengan Tuhan Oh Jangan Sangka Gereja Setan Pun Ada Zaman Sekarang Ini Dia Buat Namanya Gereja Tapi Gereja Setan Ada Selain Itu Ada Rupanya Yang Dekat Dengan Tuhan Dekat Dengan Yesus Tapi Menyangkal Ada Mari kita Lihat Yohanes 19 23 24 Dekat Dengan Yesus Tetapi Menyangkal Tadi Petrus Jauh Dari Yesus Menyangkal Ini Dekat Dengan Yesus Tapi Tidak Selamat Tidak Ada Keselamatan Di Dalam Dirijan Ya Keselamatan Yang Diberikan Tuhan Yesus Itu Tidak Sampai Kepada Dia Padahal Dekat Bangan Yohanes Yohanes 23 24 Mari kita Baca Lihat di layar 23 Sesudah Prajurit 1 2 3 Ya Sesudah Prajurit Prajurit Menyalipkan Yesus Mereka Mengambil Pakaiannya Lalu Membaginya Menjadi Empat Bagian Untuk Tiap Tiap Prajurit Satu Bagian Dan Jubahnya Juga Mereka Ambil Jubah Itu Tidak Berjahit Dari Atas Kebawah Hanya Satu Tenunan Saja 24 Karena Itu Mereka Berkata Kepada Orang Yang Lain Jangan Yang Lain Janganlah Kita Membaginya Menjadi Beberapa Potong Tetapi Baiklah Kita Membuang Undi Untuk Menentukan Siapa Yang Mendapatkannya Demikianlah Hendaknya Supaya Genaplah Yang Ada Tertulis Dalam Kitab Suci Mereka Membagi Pakaian Ku Diantara Mereka Dan Mereka Membuang Undi Atas Jubah Hal Itu Telah Dilakukan Prajurit Prajurit Sedara-sedara Kekasih Di dalam Nama Tuhan Peristiwa Penting Yang Terjadi Di Kota Adalah Penyelamatan Manusia Supaya Manusia Itu Tidak Binasa Selama-lamanya Supaya Manusia Itu Tidak Menjadi Bahan Bakaran Neraka Yang Kekal Disana Inti Penyelamatan Manusia Dari Dosa Kerja Kerja Keras Yesus Di Golgota Ini Yang Tidak Diterima Oleh Manusia Yang Antichrist Peristiwa Yang Terjadi Di Golgota Itu Penyalipan Yesus Tidak Mau Diterima Oleh Dunia Ini Tidak Mau Manusia Yang Lain Menerima Banyak Alasan Ada Yang Menatakan Yesus Tidak Disalipkan Tuhan Merubah Wajah Yesus Di Sasa Terakhir Penyalipan Menjadi Orang Yang Mirip Dengan Dia Ini Diterima Manusia Tanpa Melihat Akar Sejarah Kalaupun Tidak Mau Menerima Secara Iman Tetapi Tidak Bisa Melihat Dari Akar Sejarah Yesus Mengubahkan Tuhan Mengubahkan Yesus Menjadi Seperti Seorang Yang Lain Yang Mirip Dia Emangnya Tuhan Menipu Manusia Emangnya Tuhan Yang Menciptakan Langit Dan Bumi Ini Menipu Menipu Maria Ibunya Yang Ada Di Dekat Dia Di Dalam Penyalipan Itu Menipu Yusuf Menipu Murid-murid Yang Sebelas Yang Ada Disitu Menipu Firman Di Dalam Pengenapan Perjanjian Lama Yesaya Lima Kulitika Emangnya Tuhan Yang Bahaya Besar Menipu Mau Menipu Manusia Yang Di Tengah Tengah Kerumunan Di Golgota Kenapa Kalau terjadi Seperti itu Kenapa Tidak Dari Awal Terus Maria Tidak Mengenal Anaknya Yang Dilahirkannya Yusuf Yusuf Tidak Mengenal Petrus Tidak Mengenal Seberapa Mirip Penipuan Tuhan Yang Maha Besar Sehingga Diubahkan Menipu Banyak Orang Dan Itulah Yang Membuat Prajurit Prajurit Ini Juga Dekat Dengan Yesus Bahkan Mereka Memegang Membuka Jubahnya Memperdibagikan Tetapi Tidak Menerima Keselamatan Tidak Menerima Keselamatan Bahkan Dikatakan Disini Mereka Membuang Unti Hayat Kau Kristen Kristen Yang Mengatakan Dekat Dengan Yesus Tetapi Kau Masih Membuang Undi Main Judi Dekat Dengan Yesus Tetapi Main Judi Membuang Undi Untuk Memperlebutkan Jubahnya Hati-hati Zaman Sekarang Ini Sungguh Banyak Yang Mengatakan Aku Dekat Dengan Yesus Bahkan Orang-orang Pengajar Pengajar Palsu Yang Mengatakan Dia Seorang Kristolog Mengajar Mengajar Kekristenan Tetapi Di luar Dari Kekristenan Ini Sesungguhnya Antikristus Dia Merasa Dekat Dengan Tuhan Tetapi Dia Tidak Menerima Keselamatan Dia 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 Sudah Merasa Pintar Karena Dia Banyak Belajar Tentang Kristus Kristus Sebagai Sebuah Ilmu Kristologi Dibuat Sebagai Ilmu Tapi Kristus Tidak Dibuat Sebagai Juru Selamat Di Dalam Hidupnya Ini Ini Akan Menjadi Antikrist Ini Akan Melawan Ini Akan Membuat Pengajaran Pengajaran Atau Ide-ide Dan Buah Pikiran Yang Melawan Tentang Kebenaran Kiriman Tuhan Dan Tidak Akan Pernah Mengalami Satu Kuasa Di Dalam Hidupnya Kuasa Yang Mengubahkan Hidupnya Kuasa Roh Kudus Yang Memberikan Segala Solusi Di Dalam Kehidupan Ini Dia Mereka Itu Dekat Dekat Dengan Tuhan Pada Saat Itu Tetapi Berjudi Main Judi Judi Apapun Zaman Sekarang Implementasinya Sekarang Ini Ada Itu Dekat Dengan Yesus Yang Mencucuk Yesus Dalam Bungnya Dicucuk Dalam Bungnya Keluar Darah Adakah Adakah Di Dalam Diri Manusia Apakah Orang Orang Seperti Ini Akan Merasakan Kuasa Pemulihan Penyembuhan Restorasi Membangun Hidupnya Apakah Perlakuan Seperti Ini Akan Membuat Dirinya Merasakan Persekutuan Yang Indah Bersama Dengan Tuhan No Never Tidak Akan Pernah Bohong Selama Saulus Jauh Dari Yesus Dia Tidak Pernah Mengalami Sukacita Dan Damai Sejahtera Di Dalam Hatinya Yang Muncul Adalah Apa Yang Dibenci Tuhan Padahal Saulus Mengatakan Dia Bertuhan Tetapi Yang Dilakukannya Justru Membunuh Pengikut Pengikut Tuhan Bertentangan Kontradiktif Tetapi Ketika Saulus Sudah Bertobat Apa Yang Terjadi Di Dalam Hidupnya Dia Meninggalkan Semua Karakter Lama Dia Meninggalkan Semua Perilaku Perilaku Lama Dia Membuang Semua Sifat Sifat Buruknya Yang Anti Tuhan Dia Membuang Itu Semua Dia Berubah 180 Derajat Apa Yang Dikatakan Di Dalam Kita Kita Suci Apa Yang Baik Yang Dia Mikirkan Di Masa Lalunya Dia Anggapnya Sampah Demi Untuk Mengikut Tuhan Puji Tuhan Apa Yang Dia Lakukan Selama Sebelum Dia Bertobat Dia Enggak Baik Apakah Jabatan Sebagai Sanhedrin Apakah Jabatan Di Dalam Pemerintahan Semuanya Dia Tinggalkan Karena Di Dalam Itu Semua Dia Menghujat Tuhan Perilakunya Membenci Tuhan Perilakunya Sungguh Jauh Jauh Dari Kebenaran Firman Tuhan Padahal Dia Sendiri Mengatakan Seolah Dia Dekat Dengan Tuhan Tetapi Dia Menimbulkan Kejahatan Dan Kegejian Bagi Tuhan Buta Seolah Dia Berada Di Dalam Terang Padahal Dia Berada Di Dalam Gelap Sudara Sudara Kekasih Di Dalam Nama Tuhan Ini Firman Mengunjungi Kita Pada Siang Hari Ini Supaya Kita Tetap Dekat Dengan Tuhan Amen Dekat Dengan Sesungguhnya Menyatakan Dia Tuhan Dan Juru Selamat Dan Melakukan Firmannya Jangan Dekat Menyangkal Setelah Sudara Dekat Tadinya Saya Membawa Itu Untuk Hari Ini Tapi Next Time Tuhan Berkata Aku Akan Menggoncangkan Bangsa Bangsa Itu Tadi Yang Datang Kerenungan Saya Dibagi Hari Satu Kali Lagi Aku Akan Menggoncangkan Sedara Sedara Kekasih Dalam Nama Tuhan Kalau Kita Dekat Dengan Tuhan Kita Tahu Bagaimana Penyertaan Tuhan Bagaimana Dia Memelihara Hidupmu Memelihara Keluarga Memelihara Rumah Tangga Memelihara Anak-anakmu Memelihara Kita Semua Memelihara Gereja Memelihara Bangsa Dan Negara Ini Puji Tuhan Karena Begitu Besar Kasihnya Bagi Dunia Ini Sehingga Dia Mengaruniakan Anaknya Yang Tunggal Supaya Dunia Tidak Binasah Supaya Engkau Tidak Binasah Karena Engkau Di dalam Proteksi Perlindungan Karena Engkau Dekat Bersama Dengan Dia Imanen Firman Imanen Di dalam Diri Kita Menyatu Menyatu Di dalam Hidup Kita Menjadi Bagian Dari Diri Kita Dimateraikan Dimateraikan Sejarah 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 Dikasih Dalam Nama Tuhan Mungkin Anak-anak Millenial Sekarang Tidak Tahu Lagi Apa Itu Materai Karena Udah Jarang Ke Post Kantor Post Materai Itu Adalah Stempel Materai Ada Yang Porto Apalagi Yang Zaman Sekarang Kalau Ngirim Surat Zaman Dulu Melalui Post Di Surat Itu Ada Metrai Ada Lemnya Dibuat Dilingketkan Maka Tukang Post Menstempel Lagi Sudah Metrai Distempel Lagi Itulah Biaya Biaya Kirimnya Ongkirnya Zaman Sekarang Ongkir Itulah Ongkirnya Stempel Metrai Itu Jadi Ketika Ada Orang Yang Nakal Ini Dikumpul Surat Surat Bekas Dikumpul Metrainya Diambil Ada Memang Yang Dipalsukan Kalau Metrainya Ini Diambil Maka Terjadi Luka Di Amplok Itu Maka Kalau Kuasa Tuhan Sudah Dimetraikan Di Dalam Roh Kalau Pirman Tuhan Sudah Dimetraikan Di Dalam Roh Ada Yang Mencoba Mencabut Itu Dari Roh Mu Dari Meterai Maka Engkau Merasa Luka Amen Engkau Akan Merasa Luka Kenapa Karena Engkau Sudah Satu Dengan Amplok Itu Meterai Sudah Satu Dengan Amplok Sudah Dimetraikan Sudah Distempel Firman Tuhan Sudah Distempel Dalam Roh Ketika Itu Dicabut Ketika Itu Diambil Engkau Merasa Sakit Artinya Kau Sudah Dekat Menyatu Dengan Firman Menyatu Dengan Tuhan Hal 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 Sudah Sudah Kekasih Dalam Nama Tuhan Ya Ingat Itu Ya Jangan Seperti Prajurit Prajurit Itu Tetapi Ada Satu Prajurit Itu Yang Bertobat Waktu Pasca Kemarin Saya Sudah Bukakan Itu Ketika Yesus Mengatakan Eloi Eloi Lama Sebachtani Maka Tirai Bait Suci Terbelah Dua Gunung Gunung Batu Luntur Berpecahan Semua Gemuruh Datap Gelap Gulita Sampai Jam Tiga Mulai Dari Jam 12 Sampai Jika Terjadi Gempa Bumi Maka Satu Orang Yang Dekat Dengan Salih Yesus Mengatakan Sungguh Orang Ini Benar-benar Anak Bapak Di Dalam Surga Haleluyah Dia Menyesal Tapi Perbuatannya Penyesalannya Sudah Ya Yesus Sudah Tergantung Tapi Yang Terpenting Dia Menyesal Dan Dia Menjadi Pengikut Tuhan Haleluyah Tapi Prajurit Prajurit Yang Lain Yang Dekat Yang Lain Mereka Main judi Gambling Eh Engkau Engkau Mengatakan Engkau Kristen Apakah Hidupmu Di Dalam Gambling Apakah Hidupmu Di Dalam Judi Engkau Menginginkan Harta Orang Lain Dengan Cara Menjudi Apakah Tuhanmu Tidak Sanggup Memberkati Engkau Di Dalam Kehidupan Yang Benar Apakah Engkau Membatasi Kuasa Tuhan Terjadi Atas Dirimu Supaya Tuhan Memberkati Kamu Apakah Kamu Berpikir Kekristianan Itu Hanya Sebegitu Saja Tidak Ada Kuasa Yesus Di Dalam Untuk Dapat Mengubahkan Engkau Sehingga Engkau Main Gambling Main Judi Supaya Engkau Memperoleh Apa Yang Kau Inginkan Kecil Iman Tuhan Sanggup Memberkati Kita Tuhan Sanggup Memberkati Umat Jemaah Tuhan Sanggup Memberkati Manusia Sesuai Dengan Keinginan Tuhan 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 Sedangkan Dia Sendiri Disalibkan Diberikan Nyawanya Terang Tercura Di Golgota Menyelamatkan Dirimu Menyelamatkan Umat Manusia Menyelamatkan Bangsa Bangsa Apakah Tuhan Tidak Sanggup Memberkati Dirimu Sehingga Engkau Harus Korupsi Sehingga Engkau Harus Gambling Sehingga Engkau Harus Bermain Memalsukan Itu Memalsukan Ini Memalsukan Tandatangan Memalsukan Bill Bill Memalsukan Invoice Hei Kristen Bertobat Kedatangan Yesus Sudah Dekat Puji Tuhan Bagi kita Semua Siapa Saja Yang Mengikuti Live Streaming Ini Dimana Saja Live Streaming Syukur Terima 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 Tidak Secara Kebetulan Engkau Meng Klik Ini Tidak Untuk Membawa Engkau Kembali Metanoia Kepada Tuhan Bahwa Dekat Dengan Tuhan Jangan Jauh Dari Tuhan Tuhan Yang Maha Besar Tuhan Yang Maha Mulia Yang Telah Memberikan Segala Galanya Tuhan Menciptakan Segala Galanya Yang Ada Yang kemuliaannya untuk diberikan kepada manusia tetapi di dalam kebenaran puji Tuhan mari kita rasakan kuasa Tuhan itu perlihatkan bahwa engkau dekat dengan Tuhan dari karaktermu dari cara bicaramu bahwa ada yang saya tahu yang saya layani di luar sana suami istri gak pernah akur berantam saja terus tiap hari berantam tiap hari berantam tetangga sampai bosan tapi puji Tuhan ketika saya kemarin tiga hari yang lalu pesan ada perubahan untuk membawa keluarga itu menikmati kuasa Tuhan puji Tuhan jangan berlama-lama engkau akan mengalami tekanan engkau akan mengalami penderitaan engkau akan mengalami stres ketika engkau berlama-lama dekat dengan Tuhan sama seperti Petrus ini dia mengalami stres berada jauh dari Tuhan dia stres dia takut kepada orang-orang yang mengenal dia maka selalu menyangkal mengatakan tidak tidak apakah hidup kita sebagai seorang Kristen seperti ini buktikan iman buktikan bahwa kuasa Tuhan hadir untuk memberikan solusi di dalam setiap bermasalah hidup kita amin karena orang yang sudah dekat dengan Tuhan ada firmannya pencobaan-pencobaan yang engkau alami bukanlah pencobaan biasa yang melebihi dari kekuatanmu Tuhan yang maha besar yang maha mulia akan memberikan solusi bagimu sehingga engkau menang dari pencobaan itu puji Tuhan hallelujah beri kemuliaan bagi Tuhan amin ya inilah orang yang dekat dengan Tuhan ada solusi diberikan ada jalan keluar the way out for the problem you have engkau tidak dibiarkan terlalu jauh tapi Tuhan memberikan jalan keluar bagimu saudara-saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mari kita buka di dalam Masmur 34 Masmur satu firman lagi 34 18 sampai 20 dua ayat saja ini yang saya katakan tadi lihat di layar Masmur 34 ayatnya yang ke 18 sampai 20 apabila 1,2,3 apabila orang-orang benar itu berseru-seru maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya 19 Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya 20 kemalangan orang benar banyak tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu lihat kemalangan orang benar banyak tetapi Tuhan melepaskan lihat di sini intinya artinya orang-orang benar orang-orang yang dekat dengan Tuhan tidak pernah terlepas dari masalah selagi kita hidup di dalam dunia ini kita tidak akan pernah terbebas dari masalah sekalipun masalah itu kecil masalah pribadi masalah keluarga masalah anak masalah ekonomi masalah usaha bisnis dan masalah yang lain-lain yang lain-lain pasti ada tetapi apa yang dikatakan di sini kemalangan orang benar banyak tetapi Tuhan Tuhan besar semuanya Tuhan jawabah Yahweh Tuhan Elohim pencipta langit bumi melepaskannya dari semuanya itu ini keistimewaan dari orang-orang yang dekat dengan Tuhan yang bersekutu dengan Tuhan yang membangun hidupnya di dalam kebenaran firman Tuhan berbeda dengan orang-orang yang jauh dari Tuhan atau dekat dengan Tuhan tetapi justru menombak Yesus justru membuat sakit hati Tuhan justru membuat yang tidak benar main judi tadi atau gambling gambling dalam pengertian luas bermacam-macam ada jaminan firman ada jaminan penyertaan Tuhan di sini tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya inilah yang kita harus imani inilah yang kau imani inilah yang jemaat imani inilah yang orang Kristen imani Tuhan engkau berkata di dalam firman Masmur 34 ayat 20 memang benar kemalangan banyak masalah banyak problema hidup banyak tapi yang kau berkata Tuhan yang maha besar Tuhan yang menciptakan langit bumi ini melepaskan dari semuanya itu maka aku terima firman aku terimakan aku amini kuasa firman ini lepaslah aku dari segala masalah aku ini lepaskah lepaslah aku dari kemalangan kemalangan lepas aku dari penderitaan ini lepas aku dari patah hati lepas aku dari remuk hati haleluya imani percaya dalam firman Tuhan dikatakan dengan iman engkau diselamatkan haleluya dengan iman ketika engkau beriman ketika engkau akui firman terima dalam hidup maka terjadi saudara-saudara dikasih dalam nama Tuhan Tuhan itu hanya sejauh doa ketika engkau tidak pernah berdoa ya jauh dari Tuhan ketika engkau tidak bersekutu dengan Tuhan yang jauh dari Tuhan itu tetapi saudara-saudara kasih dalam nama Tuhan peganglah kirman ini peganglah kita berubah hidup kita berubahlah saudara-saudara aku yang berkasih dalam nama Tuhan tunjukkanlah bahwa engkau bukan Kristen penonton atau orang lain yang bukan Kristen sekalipun bahwa ada kuasa Tuhan pencipta langit bumi ini disini kemalangan orang benar banyak tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya undang aku pernah dengar firman mengatakan seperti ini nyatakan itu kepada aku maka engkau akan diselamatkan engkau akan dibebaskan haleluya terpujilah Tuhan mulialah dia hari ini sampai selama-lamanya haleluya